Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan youtube? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat Di kesempatan kali ini Saya akan berbagi sharing kepada kawan-kawan Bagaimana cara perawatan Cabai pelangi Di dalam polybed Ini yang saya tunjukkan Ini adalah cabai Yang sudah kita pindah itu Usia pindah itu sekitar 2 minggu Jadi kawan-kawan bisa lihat disini Sudah ada yang berbunga Ini sudah berbunga Dan sudah beberapa Yang mudah-mudahan itu bakal jadi buah Ini juga Ini sudah Cuman ada masalah Ada kendala disini Kendalanya itu kawan-kawan bisa lihat Ini juga usia tanam yang sama Usia sudah kita pindahkan Ke dalam polybed itu sekitar 2 minggu Cuman pertumbuhannya kurang maksimal Ini juga termasuk Penyebab utamanya Salah satunya adalah ini Ini yang paling jelas Ini Kalian bisa lihat Ada semut Semut yang biasanya itu Disertai dengan Kutu putih Kutu putih namanya Jadi itu nanti bisa membuat Tanaman itu Keriting Daunnya keriting Dan membuat Pohonnya juga jadi Kerdil Nah Ini tidak bisa dibiarin Harus kita Cari solusinya Supaya Tanaman itu bisa tumbuh maksimal Ini kan kawan-kawan bisa lihat Kita zoom dulu Nah itu kan kawan-kawan bisa lihat Semutnya pada Rame ya Lagi jalan-jalan tuh Nah itu Ini harus kita selesaikan ya Tidak bisa dibiarkan Karena nanti semut-semut ini Akan membawa Kutu-kutu putih yang ada pada daun Nah ini Kan-kawan bisa lihat tuh Di daun itu banyak kutu-kutu putih Nah itu nanti kutu-kutu itu Yang bakalan Menghambat Atau Apa ya Memakan sari-sari makanan Yang ada Pada tanaman ya Khususnya itu Cabai ini Sehingga Suplai makanan itu Tidak akan Disampaikan ke cabang yang lain Dan Sel-sel dari tanaman itu sendiri Bakal Rusak Sehingga menyebabkan Cabai itu Jadinya keriting Nah cara penanganannya Yang akan kita lakukan adalah Kita menggunakan Manfaatkan Bahan-bahan yang ada Di rumah ya Oke Oke untuk Membasmi Hamas semut Dan Kutu putih tadi Yang ada pada Tanaman cabai Kita bisa manfaatkan Ini Kalian bisa lihat ini Ini adalah sabun cair ya Kalian bisa boleh pakai Sabun cair Ini khusus untuk cuci piring ya Misalnya boleh pakai Merk Sunlight Atau juga Misalnya Mama Lime Terserah Kawan-kawan Apa yang ada di rumah Itu yang kita manfaatkan Jadi Ini kita Campur dengan air ya Disini sudah Kita masukkan air Ya kira-kira ini Sekitar 1 liter lah ya Nah Kemudian Kita masukkan ke Langsung ke Wadahnya Cuman jangan terlalu banyak ya Kira-kira Kalau dia Menggunakan sendok Ya Seperampat sendok lah Seperampat Jangan terlalu banyak Karena terlalu banyak Nanti Juga nanti Nggak bagus Ke Ke tanaman cabainya Bisa-bisa Nanti tanaman cabai kita Itu mati Ya Kita masukkan Nah Kira-kira Sudah cukup ya Itu Artinya Kalau kita goncang Nanti itu bisa Sudah Berbusa Nah Ya Ini kita goncang Kita campurkan Seperti ini Oke Sudah kira-kira Nyatu Nah sekarang Kita semperkan Langsung ke Tanaman yang Terkena Semut Atau kutu putih Nah untuk perawatan Kawan-kawan Silahkan aja Ke Apa namanya Ke seluruh tanaman ya Kita untuk Menghindari Tanaman yang lain Terkena Serangan Kutu putih Kita bisa gunakan Kesemuanya Oke Sekarang langsung Langsung kita Semprotkan ya Ke tanaman yang Khususnya itu Yang Yang banyak Semutnya Jadi ke seluruh tanaman Kita semprotkan ya Baik yang sudah terkena Atau belum juga Jadi kalau yang belum terkena Itu untuk Perawatan Supaya hamanya Tidak datang ya Ini yang paling Banyak tadi Semutnya Termasuk mungkin Kawan-kawan ya Di rumah yang sudah Berbuah Seperti ini Nah ini Kalau sudah Berbuah Seperti ini Silahkan aja Kita semprot Supaya Tidak ada lagi Kutu-kutu putihnya Jadi Salah satu Kelebihan Kalau kita Tanam Cabai Apa Cabai pelangi ini Itu cepat sekali Berbuah Jadi tanpa Harus perawatan Yang khusus Itu sebenarnya Sudah cepat berbuah Seperti ini Kan kalian lihat Ini di polybed Dari awal Sampai Dari pemindahan awal Pemindahan awal Ke polybed Yang ukurannya Seperti ini Ini sebenarnya Sudah Berbuah Dan ini sebenarnya Sudah rame Buahnya Cuman kemarin itu Banyak dipetik Petik ini Banyak dipetik Jadi Ini tinggal sisanya Jadi Buahnya itu Kelihatan Bagus ya Nanti dia Berwarna-warni Ini Campuran dari Hijau Dan Ungu Ya Nanti Akhirnya itu Pinalnya itu Merah Ya Masuk ini Nah ini yang Ini kalian bisa lihat Di atas ini Warnanya ungu Tuh Ya Ini sudah Sudah keluar lagi Bunga-bunga yang baru Oke Nah sekarang selanjutnya Puan-puan ya Ini saya Sambil berbagi ya Itu Kita Untuk Perawat tadi kan Pencegahan hama ya Sekarang kita untuk Perawatan Ya sebenarnya Untuk cabai pelangi Enggak perlu harus dipupuk yang Banyak ya Harus pupuk-pupuk kimia yang Seperti apa gitu Enggak Cuman kita disini Saya biasa menfaatkan ini Ya Ini adalah Air cucian beras Jadi kawan-kawan di rumah Kalau misalnya cuci beras Jangan dibuang ya Ini kandungannya cukup bagus Untuk bunga Saya gak tahu persis Apa kandungan yang ada Di dalam bunga ini Cuman Secara turun-temurun Ya orang tua di rumah Ibu saya di rumah itu Kalau Apa namanya Cuci beras itu Enggak pernah airnya dibuang Jadi dimanfaatkan untuk Ngiram tanaman Dan saya perhatikan Tanaman yang ditanam Ibu saya itu Rata-rata itu Subur ya Pertumbuhannya bagus Nah untuk kali ini Dan saya biasanya juga Pake ini ya Nah ini kita cobakan Jadi kawan-kawan mungkin Di rumah Kalau misalnya Ada Air Cucian beras Jangan dibuang Lebih bagus kita manfaatkan Jadi gak mau bajir ya Bagus Kemudian juga Tidak mau bajir Jadi ini langsung Kita tanam Kita siramkan Ke tanaman kita yang Yang Apapun boleh ya Disini boleh cabai ya Boleh Tanaman yang lain Katakan misalnya Tomat Atau misalnya Buah-buahan yang lain Terserah ya Yang jelas Ini bisa digunakan Karena sifatnya organik Nanti Kawan-kawan Boleh ini ya Boleh dipindahkan Dan lagi Ke pot yang lebih besar Supaya pertumbuhan Lebih bagus Boleh Atau kalau Kawan-kawan misalnya Mau manfaatkan Ukuran polybed Yang seperti ini aja Sebenarnya Sudah cukup ya Karena Ini juga Gak terlalu ini Gak butuh Wadah terlalu besar Jadi Dengan usia yang Dua minggu ya Dua minggu Pindah Dari Dari Bibit Kemarin Sampai sekarang Pertumbuhannya Sudah Lumayan ya Jadi Kan-kan tadi Bisa lihat tuh Ini sudah Bunganya tuh Sudah Sudah banyak ya Tuh kita Angkat aja nih Tuh ya Tuh bunganya Sudah Rame Tuh ya Jadi Cabai pelang ini Salah satu tanaman Yang Gampang sekali Berbuah Tidak perlu harus Perawatan secara khusus Tapi memang Kita Artinya Nutrisi Kalau kita berikan Tentu akan jauh Lebih bagus ya Seperti contohnya Kita kasih Misalnya Air cucian berat Seperti ini Ya Atau mungkin Kawan-kawan di rumah Ada micin ya Penyedam Ajinomoto Silahkan aja Mungkin Yang lewat tuh Kan saya udah Buat juga Videonya itu Tentang Penggunaan micin ya Juga Ini Mudah-mudahan ini Rata-rata Kalau Saya perhatikan ya Cabai pelang itu Kalau sudah berbunga Begini Caranya gugur ya Mudah-mudahan Itu bisa Apalah Bisa bertahan ya Seperti tadi Yang saya tunjukkan ini Ini sudah Cuman ini memang Sudah agak Tua ya Ini sudah lama Tapi memang Kalau saya perhatikan Ini sudah Keluar lagi Bunga-bunga yang baru Oke itu aja Kawan-kawan Mudah-mudahan ini Bisa bermanfaat ya Jangan lupa Klik subscribe Untuk mendapatkan Video-video terbaru Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya